Setelah saya bahas kemungkinan keeper yang akan memperkuat persela lamongan musim depan Akhirnya dijawab oleh manajemen persela dengan merilis rekrutan keeper terbaru mereka Yang merupakan mantan pemain Borneo FC dan Madura United Yakni Muhammad Rizky Kuzni Berikut fakta menarik tentang keeper muda yang satu ini Dari Samarinda Memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Kuzni Admojo Putra dari wasit senior yang sering memimpin pertandingan di Liga Indonesia Yakni wasit Kuzni Beralamatkan di Jalan Suryanata Samarinda Kelahiran Samarinda 27 Desember 2001 Mengawali karirnya dari Akademi Harbi Samarinda Seperti yang dijelaskan Rizky ketika saya wawancarai Setelah itu Rizky mengikuti seleksi di Borneo FC Junior Satu angkatan dengan sayap cepat Borneo FC saat ini Yakni M. Sihran Amarullah Yang sudah pernah berbincang di channel saya juga Di Borneo FC Senior pada tahun 2019 Rizky belum dapat kesempatan bermain membela klub kebanggaan di masa kecilnya Dan akhirnya pada musim kemarin berpindah ke Madura United Mengikuti jejak seniornya M. Rido Ilmu dari keeper senior Ketika membela Borneo FC Rizky Kuzni mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam dunia penjaga gawang Dilatih oleh pelatih keeper yang sudah banyak menelurkan keeper andalan tanah air Yakni Coach Louis Zinho Pasos Yang saat ini melatih Teja Paku Alam di Persib Bandung Bersama Zul Kivli yang merupakan putra lokal Samarinda juga Sama dengan Rizky Menjadi keeper pelapis bagi 3 keeper utama Borneo waktu itu Yakni M. Rido yang sudah berlabel tim Nas Nadeo Argawinata yang saat ini menjadi keeper utama tim Nas Indonesia Serta Gian Luka Pandenu yang baru saja Meninggalkan Borneo FC musim ini Untuk berpetualang di klub barunya Pengalaman tersebut sangat berharga untuk menjalani kompetisi Liga 2 Bersama Persela Lamongan musim depan Proyek Pemain Muda Sesuai dengan spesialisasi Coach Fahri Husaini Yang pernah menangani tim Nas Indonesia U14, U16 Sampai tersukses di U19 Selaras dengan itu semua Manajemen Persela Lamongan mulai mengumpulkan pemain muda potensial Dari berbagai tempat di Indonesia Dengan saran dari pelatih yang pernah menjadi pegawai di pupuk Kautimbuntan tersebut Setelah memperpanjang kontrak pemain muda Persela lainnya Dan mendatangkan Haji Saka M. Rizki Kusni pun akhirnya masuk dalam rencana jangka panjang pelatih kelahiran Lok Sumawe Aceh tersebut Dengan datangnya Rizki Kusni Siapa keeper lama Persela Lamongan yang akan check out dari bumi Lamongan Dan siapa yang masih akan dipertahankan oleh manajemen Persela Lamongan untuk mendampingi Rizki Kusni Dan posisi mana lagi yang akan diperkuat oleh Persela dengan mendatangkan pemain baru lainnya Kita nantikan berita baik berikutnya Terima kasih telah menonton!